Pemirsa merosotnya jumlah pembeli setelah aturan PPKM diberlakukan, pedagang di kawasan Malioboro, Yogyakarta, mengibarkan bendera putih. Para pedagang kesulitan mendapatkan modal karena terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Puluhan bendera putih terpasang di sepanjang jalan Malioboro, Yogyakarta. Pemasangan bendera putih sebagai ungkapan rasa berkabung para pedagang lesehan, akibat terus berkurangnya jumlah pembeli saat aturan PPKM diberlakukan. Pengunjung kawasan Malioboro terus berkurang, akibat sering diberlakukan buka-tutup jalan di kawasan Malioboro. Ya sekarang lebih berat malah, sekarang diperkulihkan jualan. Tapi akses jalan masih ditutup. Kan kita juga cuma membuat makanan, nggak bisa menjual. Meski Pemkot Yogyakarta mengizinkan para pedagang untuk berjualan, namun para pemilik warung lesehan memilih tidak membuka warung karena kesulitan untuk mendapatkan modal. Para pedagang mengaku uang yang ada telah terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nggak bisa jualan juga, karena kan modalnya juga tergerus untuk kehidupan, untuk membiayai hidup sehari-hari. Ya, bukan protes. Simbohan ya, supaya mengerti perasaan perdagangan kakinya seperti ini bahwa ekonomi Malioboro lumpuh total. Para pedagang berharap agar jalan Malioboro bisa kembali dibuka. Selain itu, agar bisa bergeliat kembali, para pedagang di kawasan Malioboro berharap pemerintah Yogyakarta memberikan bantuan berupa tambahan modal. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan, AI News, melaporkan.